Intro Pengurus Besar Perguruan Pecak Silat Nasional, PB Bersinas Asad, menggelar kejuaraan nasional atau kejurnas secara virtual pada 6 hingga 7 Oktober 2021. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Umum Ipsi, Muhammad Taufik. Pada saat membuka kejurnas virtual Persinas Asad, Muhammad Taufik turut menyampaikan bahwa Pencak Silat telah menjadi bagian budaya bangsa dan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional Indonesia. Ia juga mengapresiasi Persinas Asad sangat inovatif dengan tampilan baru, SDM berkualitas, dan kontribusi yang luar biasa di lingkungan Ipsi. Kami sangat berterima kasih kontribusi PB Bersinas Asad luar biasa di PB Ipsi, karena itu melalui kegiatan prakornas dan kejuaraan kali ini, mudah-mudahan ini juga menjadi sumber inspirasi dari perguruan-perguruan Pencak Silat anggota PB Ipsi agar upaya kita untuk mewujudkan Pencak Silat sebagai salah satu cabang olahraga resmi di Olimpiada nanti bisa mendapat keberkahan dan kemudahan dari Allah SWT. Ketua Umum PB Bersinas Asad, Agus Susarso menjelaskan, Kejurnas ini digelar untuk mencari bibit unggul potensial untuk menjadi atlet yang dapat mengharumkan Bersinas Asad sebagai perguruan Pencak Silat di Kancah Internasional. Pelaksanaan Kejurnas Bersinas Asad ini bertempatan dengan pelaksanaan PON 20 Papua. Agus Susarso berharap, dari 22 atlet Bersinas Asad yang bertanding di PON 20 Papua itu, dapat bersikap suportif selama bertanding. Kita menang dalam posisi harus sportif, kualitas tetap dijaga, karena bagaimanapun juga orang menang dengan terhormat, dengan orang menang asal-asal juga terasa dan dilihat orang. Nah kita tidak ingin begitu, kita ingin menang, bermertabat, dan kemudian berdajat, dan diakui dengan orang dengan ridho. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kayat Sukayat menjelaskan persiapan kejurnas secara virtual ini membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan kesabaran. Ya tantangannya cukup banyak, terutama komunikasi kepada pengkrop di seluruh Indonesia, dan tentu menurut laporan bahwa menyiapkan video kejurnas ini sangat luar biasa. Dibandingkan dengan latihan-latihan biasa, penyiapan video ini lebih luar biasa menyiapkannya, untuk menyiapkan fisik, mental, dan juga kesabaran. Kejurnas ini diikuti oleh 30 provinsi yang terdiri dari 30 kategori tunggal, 20 kategori ganda, dan 17 kategori bergu, serta disaksikan oleh 190 studio di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Barat berhasil menduduki posisi juara umum yang kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.